Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya dan isi langsung saja akan memberikan sebuah garapan baru airdrop terbaru pada hari ini yang berpotensi pasti akan cair atau akan listing nah langsung saja yaitu dari garapan revoke nah untuk revoke sendiri saat ini juga sudah viral sekali kemudian pasti akan cair karena ini adalah event yang langsung diadakan di dalam aplikasi Binance terkhusus bagi rekan-rekan yang sudah mendownload atau sudah memiliki aplikasi Binance itu bisa langsung join atau bergabung di dalam web3 Binance nah ini pasti akan cair di dalam market exchange Binance kemudian nanti admin juga akan praktek sekaligus juga tutorial bagaimana cara mengerjakan dari event Binance yaitu dari revoke nah sebelumnya bagi rekan-rekan yang belum memiliki akun Binance itu bisa rekan-rekan install ya nanti linknya juga admin sertakan dalam kolom deskripsi rekan-rekan bisa di install lewat website atau bisa daftar dulu lewat website kemudian ya tinggal rekan-rekan install Binance nah kurang lebih seperti berikut ya ketika nanti rekan-rekan belum memiliki akun Binance nah bisa langsung saja klik link dalam kolom deskripsi untuk mendaftar akun Binance terlebih dahulu karena untuk Binance disini di blokir jadi tidak ada aplikasi di Playstore rekan-rekan bisa di install lewat aplikasi di website nah kurang lebih seperti berikut ya rekan-rekan ini tinggal daftar saja ya tinggal klik mulai kemudian tinggal rekan-rekan daftar nah lengkapi saja pendaftarannya sampai benar-benar berhasil nah rekan-rekan bisa langsung daftar saja cara mandiri bisa menggunakan email kurang lebih seperti itu kemudian setelah rekan-rekan sudah berhasil mendaftar lewat website kemudian langkah berikutnya rekan-rekan tinggal kembali saja ke dalam link untuk menawarkan pendaftaran kemudian klik di bagian menu nah disini ada fitur untuk pengunduhan rekan-rekan tinggal diunduh saja atau di install aplikasinya lewat website kemudian nanti ya tinggal buka dan tinggal rekan-rekan KIC ya kurang lebih seperti itu untuk cara menginstall dari akun Binance nah rekan-rekan juga bisa ya untuk mengakses Binance dengan menggunakan fitur VPN agar bisa berhasil nah kemudian setelah rekan-rekan sudah berhasil memiliki akun Binance yang sudah di KYC langkah berikutnya ya rekan-rekan nanti tinggal masuk ke akun Binance kemudian klik di bagian menu dompet nah disini ada dua akun yaitu yang pertama adalah akun bursa yaitu dompet untuk menyimpan aset rekan-rekan masing-masing yang bisa langsung ditradingkan untuk melakukan jual beli di Binance kemudian disini juga ada akun webtree ataupun dompet untuk menyimpan aset cryptocurrency di dalam wallet Binance ya ini sama hanya dengan OKEx yaitu ada wallet bursa dan juga ada wallet webtree atau wallet yang support ya seperti Metamask dan juga seperti Bitkip wallet kemudian langkah berikutnya ya rekan-rekan tinggal di klik saja ya di bagian webtree wallet nah rekan-rekan ini tinggal buat terlebih dahulu untuk wallet rekan-rekan masing-masing buat wallet baru kemudian tinggal rekan-rekan cadangkan dompetnya yaitu klik saja di bagian wallet nah seperti berikut ya kemudian disini nanti rekan-rekan tinggal dicadangkan saja nah rekan-rekan tinggal di klik titik tidak seperti berikut ini dan klik cadangkan sampai statusnya itu dicadangkan seperti berikut nah ini adalah agar wallet rekan-rekan itu bisa digunakan jadi harus dicadangkan atau disimpan kode parsinya cuma setelah rekan-rekan sudah berhasil untuk membuat wallet ya tinggal rekan-rekan isi saja saldo nah disini bisa rekan-rekan isi ya seperti saldo BNB di dalam jaringan UP BNB ataupun saldo-saldo yang lain nah kemudian langkah berikutnya untuk mengerjakan dari event Binance disini sebenarnya juga banyak sekali event-event yang diadakan di Binance yang pertama disini ada event striking kemudian yang paling viral yaitu adalah revoke nah rekan-rekan ini tinggal klik saja ya untuk banner revoke seperti berikut ini nah rekan-rekan tinggal di klik saja ya untuk banner revoke untuk join terhadap airdropnya kemudian langkah yang pertama ya tinggal rekan-rekan connect wallet klik saja connect kemudian tanda tangan di dalam akun Binance rekan-rekan masing-masing nah setelah itu disini wajib untuk mengisi kode undangan agar bisa mengerjakan nah untuk kode undangan nanti admin sertakan dalam kolom deskripsi kurang lebih seperti berikut nah rekan-rekan tinggal diisi saja ya secara manual kode undangan dalam kolom deskripsi kemudian setelah itu ya tinggal rekan-rekan geser ke bawah dan kerjakan saja untuk taks sosial yaitu follow twitter nah tinggal follow-follow saja jadi taks yang cukup simple nah seperti berikut rekan-rekan tinggal di follow-follow saja nah disini untuk taks yang follow saya rasa cukup mudah sekali ya kemudian yang paling penting ya rekan-rekan tinggal dimasukkan saja untuk username twitter atau x rekan-rekan masing-masing nah seperti berikut tinggal masukkan saja kemudian tinggal enter nah kebentas berikutnya rekan-rekan harus melakukan check iso banyak-banyaknya yaitu big saja di bagian check-in to die disini membutuhkan gasp yaitu jaringan op bnb mynet nah disini admin belum mengisi ya jadi kalau kita konfirmasi kurang lebih seperti berikut jadi masih gagal karena disini membutuhkan gasp yaitu bsc dalam jaringan op bnb nah langkah berikutnya ya rekan-rekan tinggal diisi saja saldo op bnb tinggal rekan-rekan back terlebih dahulu di dalam binan nah seperti berikut masuk ke akun bursa kemudian rekan-rekan wajib menyediakan bsc ataupun bnb ya nah seperti berikut ini misalnya disini memiliki saldo 0,009 atau 5 dolar kemudian rekan-rekan nanti tinggal ambil saja ya untuk wallet di web3 klik saja wallet web3 kemudian tinggal copy saja untuk wallet web3 rekan-rekan di dalam jaringan bnb ya itu sama saja karena itu adalah wallet evm yang membedakan hanyalah jaringannya nah tinggal rekan-rekan copy saja untuk walletnya kemudian setelah itu ya kembali ke akun bursa nah tinggal kembali kemudian pilih saja bnb dan klik bagian penarikan kemudian kirim melalui kriptokurensi dan pastikan alamat wallet rekan-rekan masing-masing kemudian untuk jaringan disini rekan-rekan wajib memilih jaringan obbnb jadi jangan sampai salah nah disini yang paling penting rekan-rekan wajib menggunakan jaringan obbnb ya jangan gunakan jaringan bsc atau pep20 karena untuk mengerjakan dari event revoke itu menggunakan jaringan obbnb kemudian setelah itu ya tinggal akan kirimkan saja ya saldo untuk biaya kasvi nah seperti berikut ini nah ini otomatis bisa langsung sukses membutuhkan waktu ya sekitar 2 sampai 5 menit kemudian klik di bagian web3 dan refresh-refresh saja sampai saldonya masuk nah disini sudah mulai masuk rekan-rekan tinggal ditunggu saja kemudian nanti setelah saldonya masuk ya yaitu bnb dalam jaringan obbnb rekan-rekan bisa langsung untuk mengerjakan check-in daily di dalam revoke nah kalau disini sudah masuk kemudian ya tinggal rekan-rekan klik saja banner revoke nah tinggal di klik klik kemudian tinggal lakukan check-in saja jadi perlu untuk melakukan check-in daily klik saja check-in kemudian pilih obbnb dan konfirmasi nah disini secara otomatis tinggal konfirmasi saja dan untuk gaspinya itu cukup murah sekali yaitu 0,01 dolar jadi rekan-rekan menggunakan modal 1 dolar itu sudah cukup nah ini sudah berhasil untuk melakukan check-in nah kemudian disini untuk event revoke sendiri ya itu cukup mantap sekali yaitu kurang lebih ada sekitar 100 ribu ataupun 100 juta poin yang bisa rekan-rekan maksimalkan nah disini jangan lupa rekan-rekan bisa untuk melakukan check-in daily nah disini aku juga akan kembali melakukan check-in kurang lebih seperti berikut ini tinggal konfirmasi saja jadi disini adalah tugasnya itu setiap hari mereka akan tinggal aktif saja untuk gaspinya itu cukup murah sekali kita juga bisa melihat kurang lebih 0,01 dolar ya nah kita konfirmasi nah tugasnya cukup simple hanya perlu konfirmasi ataupun check-in menggunakan gasp op bnb mynet nah ini sudah berhasil kemudian rekan-rekan juga bisa untuk membagikan kode undangan ya dengan menggunakan kode rekan-rekan masing-masing itu bebas bersifat opsional nah disini ada 100 juta poin yang bisa rekan-rekan maksimalkan kemudian event-event di binance pasti akan cair nah disini untuk tax ataupun event di binance pasti akan cair ya dan untuk rewardnya sendiri ya bisa dikatakan ya cukup lumayan bisa mencapai ratusan ribu ataupun mencapai jutaan ketika rekan-rekan bisa berhasil untuk memaksimalkan nah disini untuk cara mendapatkan op bnb ya rekan-rekan nanti tinggal masukkan saja saldo ke akun binance rekan-rekan masing-masing bisa menggunakan saldo usdt kemudian bisa rekan-rekan beli untuk saldo bnb ya di menu pasar atau market klik saja bnb nah seperti berikut kemudian rekan-rekan bisa membeli saldo bnb minimal 5 dolar ya kalau rekan-rekan itu membeli di market atau di binance langsung jadi bisa membeli itu kurang lebih 5 dolar nah disini nanti tinggal rekan-rekan beli saja untuk bnb nya kemudian setelah itu ya rekan-rekan tinggal kirimkan saja untuk bnb nah yang paling penting rekan-rekan tinggal dikirimkan saja bnb nya itu menggunakan jaringan op bnb nah hanya seperti itu saja karena untuk jaringan bnb itu ada banyak ya ada jaringan web 20 kemudian juga ada bacon chain dan juga ada op bnb kurang lebih seperti itu semoga rekan-rekan bisa untuk memahami nah saya rasa sekali konten dari admin semoga ini bisa memberikan informasi yang positif jika rekan-rekan suka silahkan tinggalkan like komen dan jangan lupa di klik tombol subscribe sekian terima kasih